Kembali lagi di Anyu Semalam, pemirsa pelari maraton nasional asal DKI Jakarta, Odekta Elvina Naibaho, semakin memperkuat posisi dalam ajakpon ke-20 Papua. Odekta meraih medali emas ketiganya pada nomor maraton putri. Dalam laga maraton putri yang digelar di distrik Kuala Kencana, Mimika, Odekta berhasil mencapai finish dengan catatan waktu 2 jam 48 menit dan 46 detik. Sebelumnya pelari asal Jakarta ini telah mengemas dua emas dari nomor 5.000 meter putri dan 10.000 meter putri. Sedangkan pelari maraton DKI lainnya, Trianingsi menyabut medali perang dengan catatan waktu 2 jam 58 menit dan 56 detik. Sementara medali perumbu diraih Irmahan Dayani asal Kalimantan Timur dengan waktu tempuh 3 jam dan 51 detik. Dari Timika Papua, Matamet King, Anyu Semaporkan. Kali ini kabar bahagia datang dari kontingen Jawa Barat menjadi juara umum di cabang olahraga Dayung, pekan olahraga nasional ke-20 Papua dengan meraih 17 medali emas. Jawa Barat hingga kini masih unggul di klasemen perolehan medali sementara. Kontingen Jawa Barat berhasil meraih emas dari cabang olahraga Dayung nomor tradisional Botres atau Prahunaga 500 meter putra pada babak final di Teluk Yuteva, Kota Jayapura, Papua, Minggu Sore. Jawa Barat meraih emas dengan catatan waktu 2 menit 04,249 detik. Di posisi kedua direbut Kalimantan Tengah dengan catatan waktu 2 menit 05,247 detik. Dan posisi ketiga ada Papua Barat dengan catatan waktu 2 menit 05,909 detik. Manager Dayung Jawa Barat Alia Maidina mengatakan tim mereka telah melebihi target medali yang ditentukan. Alhamdulillah, Jawa Barat di Dayung ini dari menunggu selalu menunggu kita bisa melebihi target. Dengan raihan 17 emas, 7 perak, dan 7 perunggu, tim Dayung Jawa Barat tampil sebagai juara umum pada cabang olahraga Dayung. Dari Jayapura, Papua, Darul Mutakin, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.